Hai ini proses pembuatan apa penjebakan untuk kok karena banyak sih di amin ini pembuatan bisa dilihat nih ya ini untuk membuat jebakan lalat buah ya ya untuk membuat jebakan lalat buah pakai seperti ini nanti ini digantung seperti itu nanti apa dikasih petrogino pakai botol ini pakai botol seperti ini nanti digantung-gantung di selah-selahnya capek jadi sebabkan untuk lalat buah seperti itu ini bisa dilihat petroginolnya petroginol murah meriah di harga 7000 ya ini ya ini jadi petroginolnya baru belum dibuka udah banyak lalat yang datang lalat buah lalat buah seperti ini nah ini lalu ini yang sering mengincapi tanaman cabe untuk dintok ini lalat buah namanya petroginol ini perangsang kawin untuk lalat buah harganya murah meriah 7000 tapi mampu mendatangkan lalat buah sebanyak apapun nih nih petroginol harganya cuma 7000 rupiah tapi khasiatnya bisa ini bisa lalat ini lalatnya saya perbesar ya oke ya saya perbesar nih ya tuh ini lalat buahnya karena dia ada petroginol itu ya jadi dia mendekati sumber petroginolnya ini nih nih banyak sekali ini ya jadi tetap nih baru kita siapkan untuk pembuatan pembuatan jebakannya ini ya jadi modalnya cuma botol aqua tali rafia terus sama kain sama kawat ditambah dengan petroginol ini satu petroginol bisa dapat 20 botol aqua ya jadi nanti ininya ditetesin ya ini tetes sama petroginol dimasukkan kedalam masukannya pelan-pelan ya supaya tidak gores mulutnya itu oh ini udah banyak berterbangan ini lalat buahnya ini pada mendekat karena ada bau petroginol ini ya seperti itu tuh jadi cara-cara untuk memikat lalat buah supaya tidak ngentupi cabai ya di hasilnya juga bisa maksimal jadi untuk penanggulangan lalat buah itu banyak macam dikasih ini petroginol bisa ya terus dikasih juga sama kapur barus juga bisa jadi kapur barus ditaruh di plastik dibocorin di lubang-lubang kecil ditaruh tiap dua meter ada lalat ada kapur barus itu juga akan lalat buah tidak suka tidak suka datang seperti itu nanti kita juga akan kasih kapur barus juga dan juga kita akan semprot untuk apa fungih sama insektisidinya per satu minggu kalau tidak nanti kita akan panen cabai karena banyak lalat buah yang datang seperti itu sebenarnya hal gini pun agak khawatir juga kita kasih petroginol karena apa lalatnya malah pada datang tapi daripada mereka ngentupi yaitu kita kasih ini karena dengan daging ini kan lalat datang cuman seibat-ibatnya lalat datang dia pasti dia masuk ke botol-botol itu dengan dikasih pencibakan itu jadi prosesnya seperti ini ya bisa dilihat ya ini kita bisa lihat jadi nanti dimasukkan ke dalam kayaknya terus ini dilubangin seperti ini jadi nanti lalatnya itu masuk ke dalam sini kalau sudah masuk dia udah lupa daratan dia nggak keluar-keluar lagi ibaratnya udah mabuk di dalam karena bahan zat kimia ini zat kawin ini zat perangsang kawin ini seperti itu dia masuk dia nggak mau keluar dari masuk di dalam terus lama-lama dia mati di dalam seperti itu cara kerjanya jebakan untuk seperti itu kurang lebih seperti gitu ya sepertinya sepilih tetapi hasilnya mantap ini bisa dilihat aja untuk Hai aku kayak apa jenis berasal redangan untuk menyebabkan aja ya banyu ini gua gua nggak tau ini apa 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 ini banyak apa ada urin adaU ada cabur adaU 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 ini ini itu bisa dilihat pembuatan cara pembuatan untuk jebakan untuk apa namanya kita kasih air seperti itu, kita kasih air sedikit jadi biar nanti dia jatuh ke bawah kan, lalat itu tidak bisa berenang karena dia tidak pernah latihan renang jadi dia terus tenggelam dia minta tolong, tidak ada yang nolongin makanya terus dia mati seperti itu jadi cara pembuatan penjebakan untuk nanggungnya seperti itu ini kita shot untuk membuatan jebakannya seperti itu jadi cara-caranya mudah dan sederhana, tetapi apa namanya, menghasilkan untuk jebakan untuk lalatnya itu bisa dilihat ya jadi cara-cara ini untuk menanggulangi pembusukan cabai karena dientop sama lalat buah dientop itu bahasa inggrisnya disengat disengat sama lalat buah seperti itu ini akan menghasilkan banyak lalat yang mati biasanya 2 bulan sekali kita ganti biasanya 2 bulan sekali kita ganti untuk apa namanya obat-obatannya itu biasanya sudah tidak tidak nganu lagi terus kita ganti seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati